Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrulillah Wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa sahadu anna muhammadan abduhu rasulahu La nabiya wa la rasulah ba'dahu Para pemirsa Bantan TV Yang dimuliakan Allah SWT Dimanapun anda berada Sebagaimana kita ketahui Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan Bulan dimana segala amal kebaikan kita Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT Baik itu membaca Al-Quran, Qiyamul Lail, sedekah maupun amalan-amalan kebaikan yang lainnya Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW Sesungguhnya semua amal ibadah Bani Adam pada bulan ini dilipat gandakan pahalanya Sepuluh kali lipat hingga tujuh ratus kali lipat Maka Allah SWT berkata Kecuali puasa Karena puasa itu adalah milikku Dan aku akan memberikan pahala bagi siapa saja yang mengerjakannya Maka tentunya kita sebagai umat Islam Ingin memaksimalkan Ramadan kita pada tahun ini Dengan kegiatan-kegiatan yang produktif Yang mempunyai nilai amal dan ibadah bagi kita semuanya Apalagi pada bulan ini Pahala amal kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah SWT Nah pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan berbagi kepada para pemirsa sekalian Tentang tips bagaimana memaksimalkan bulan Ramadan kita ini Dengan kegiatan-kegiatan yang produktif Yang bernilai amal ibadah Dengan beberapa rumusan yaitu TSD Atau yaitu kita mempunyai target Kemudian fokus dan disiplin dalam melaksanakan target-target tersebut Yang pertama adalah membuat target dan perencanaan Untuk Ramadan kita tahun ini Sebagaimana Allah SWT berfirman Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Dan hendaklah setiap diri ini melihat Apa yang akan dia kerjakan untuk esok harinya Nah tentunya kita sebagai umat Islam Tidak ingin melewatkan bulan suci yang mulia dan penuh keberkahan ini Dengan tanpa target dan perencanaan yang terukur Selanjutnya adalah fokus Setelah kita menentukan target dan perencanaan amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini Maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita fokus dalam melaksanakan dan mencapai target dan perencanaan itu dengan sebaik mungkin dan sempurna Atau dengan it's gone Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Dari Aisyah Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah SWT Allah SWT menyukai hambanya yang ketika dia melakukan sesuatu Maka dia melakukannya dengan it's gone Dengan menyempurnakan dan dengan sebaik mungkin Yang terakhir adalah disiplin Disiplin disini dapat diartikan dengan istiqomah Jadi setelah kita membuat sebuah target kemudian perencanaan dan fokus dalam melaksanakan target dan perencanaan tersebut Maka setelah itu kita harus istiqomah dalam melakukan usaha-usaha amal ibadah untuk mencapai target dan perencanaan tersebut Istiqomah ini memang butuh perjuangan Tetapi jangan khawatir dan jangan takut Sebagaimana firman Allah SWT Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwasannya Rabku adalah Allah Kemudian dia istiqomah Maka akan turun malaikat dengan mengatakan kepada mereka Janganlah takut dan janganlah bersedih Demikian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!